Dua pekerja telkom tersengat aliran listrik bertergangan tinggi hingga meninggal dunia saat memperbaiki instalasi telepon di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sementara empat orang lainnya yang mengalami luka bakar serius. Tamin dan Koko, dua pekerja telkom, tawas setelah tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat sedang memperbaiki instalasi telepon di Jalan Raya Cikarang, Cibarusa, Kejambatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan empat korban lainnya yang mengalami luka bakar serius masih dalam perawatan rumah sakit Anissa Cikarang, Kabupaten Bekasi. Peristiwa maut yang merenggut nyawa dua pekerja telkom dan melukai empat orang lainnya terjadi saat para korban sedang memasang tiang telkom. Korban tewas adalah Tamin dan Koko. Tiang yang diperbaiki para korban menyentuh tiang listrik bertegangan tinggi. Tamin dan Koko langsung terpental dan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sedangkan empat korban lainnya, Hesto, Tomik, Wargo, dan Afran, mengalami luka bakar serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu kasus tewasnya dua pekerja telkom masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polresta, Kabupaten Bekasi. Ari Rituan, melaporkan untuk NET.